Oke sekarang kita lanjut ke contoh pembagian pecahan campuran Contoh yang pertama 3 1 per 2 dibagi 2 3 per 4 Maka cara pertama adalah mengubah pecahan campuran menjadi pecahan biasa Buat kalian bisa lihat cara mengubah pecahan campuran menjadi pecahan biasa Link ada di deskripsi ya Caranya adalah penyebut kalikan bilangan utama ditambah pembilang Penyebutnya tetap 2 x 3 2 x 3 ditambah 1 Dibagi ini juga sama prosesnya Kali tambah Per 4 4 x 2 Ditambah 3 Maka sama dengan 2 x 3 6 Tambah 1 Per 2 4 x 2 8 Tambah 3 Per 4 Sama dengan 6 tambah 1 7 Per 2 Dibagi 8 tambah 3 11 Per 4 Nah sekarang mudah berubah menjadi pecahan biasa Peraturan pembagian pecahan biasa bisa kalian lihat di video pembagian pecahan biasa Link ada di deskripsi ya Caranya adalah pecahan yang pertama tetap yaitu 7 x 2 Tapi pembagian berubah menjadi kali dan ini dibalik 11 x 4 menjadi 4 x 11 Kemudian kita tinggal kalikan perkalian pecahan maka atas x atas 7 x 4 dibagi Bawah x bawah 2 x 11 sama dengan 7 x 4 28 2 x 2 2 x 11 22 Karena pembilangnya lebih besar daripada penyebutnya maka ini kita bisa ubah menjadi pecahan campuran Caranya 28 dibagi 22 Yang paling dekat adalah 1 1 x 22 22 Dikurangi 8 Kurangi 2 6 Maka pecahan campurannya adalah 1 Sisanya 6 per 22 Nah 6 per 22 ini kan masih bisa disederhanakan Kita sederhanakan sama-sama dibagi 2 Maka hasilnya satunya tetap 6 x 2 3 x 22 22 x 2 11 Hasil akhirnya 1 3 x 11 Oke contoh kedua untuk pembagian pecahan campuran 2 x 1 x 2 dibagi 3 x 3 x 4 Caranya adalah kita ubah menjadi pecahan biasa Caranya kali tambah penyebutnya tetap 2 x 2 Ditambah 1 Ditambah 1 Dibagi Kali Tambah ya Pecahannya tetap 4 x 3 Ditambah 3 Hasilnya 2 x 2 4 Plus 1 x 2 Dibagi 4 x 3 12 Tambah 3 x 4 Sama dengan 4 Tambah 1 5 x 2 Dibagi 12 Tambah 3 15 Per 4 Langkah selanjutnya Pembagian Diubah menjadi Langkah selanjutnya Untuk pembagian pecahan biasa adalah 5 x 2 Jadi yang depan tetap Pembagian berubah menjadi Perkalian Ya Dengan catatan Yang di belakang Pecahannya dibalik 15 x 4 Berubah menjadi 4 x 15 Selanjutnya Kita tinggal kalikan Atas x atas 5 x 4 Bawah x bawah 2 x 15 Maka sama dengan 5 x 4 20 2 x 15 Sama dengan 30 Ini bisa kita Sederhanakan 20 x 30 Sama-sama bisa dibagi 10 Atau nolnya bisa kalian coret saja Jadi 20 x 10 2 30 x 10 3 Atau nolnya Dicorek Dicorek seperti ini Maka hasilnya 2 x 3 Dicorek Diperfas 1 x 6 3 1 x 6 1 x X 1 x 8 1 x 9 1 x 10 1 x 11 1 x 11